bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subahul khair ayuhat talabah kefahalukum darsunalaan al-lugudu al-arubiyah selamat pagi kawan-kawan semuanya pada hari ini kita akan belajar bahasa arab dengan tema membuat kalimat sempurna dengan pola jumlah ismiah jumlah ismiah adalah jumlah yang terdiri dari muptadak dan khobar, muptadak dalam bahasa kita disebut dengan subjek dan khobar disebut dengan predikat, maka sekarang kita akan membuat kalimat yang sederhana dulu, misalnya disini ada kitabun atau buku ya, kitabun artinya buku kemudian yang kedua kita menulis jadi dun kita bun jadi dun disini ya kita sudah mendapatkan dua kata yang pertama kitabun yang kedua jadi dun sekarang sekarang supaya dua kata ini artinya buku itu baru buku itu baru sehingga menjadi kata sempurna maka kita tambahkan alif lam di kalimat yang pertama maka akan menjadi maka akan menjadi oke al-kitabu dan jangan lupa ini maka otomatis tidak menjadi tanwin maka hanya domah saja al-kitabu jadi dun ketika kita sudah memberikan alif lam ya maka secara otomatis ini menjadi muptadak maka nanti dalam menerjemahannya adalah buku itu buku itu baru dan ini tidak jadi dun sebagai predikat atau khobar tidak perlu dikasih alif lam karena nanti kalau dikasih alif lam akan berubah artinya jadi disini kaedahnya untuk menjadikan muptadak maka cukup ditambah alif lam sementara khobarnya tetap dalam posisi Nagiroh Bertanwin dan khobar atau predikat ini menyesuaikan muptadak atau subjeknya jika khobarnya jika muptadak nya mudhakar maka khobarnya juga mudhakar jika muptadak nya mu'anas maka khobarnya juga mu'anas contohnya sekarang kurosatun misalnya yang kedua yang kedua misalnya sama tetap menggunakan jadid sekarang kita ingin menginginkan buku tulis dan baru ini menjadi satu kalimat yang artinya buku tulis itu baru maka kaedahnya seperti tadi kita tambahkan alif lam di muptadak atau subjeknya kemudian jangan lupa ini tanwenya kita hapus hanya domas saja maka menjadi al-quros satu kemudian khobarnya karena muptadak muptadak disini adalah mu'anas maka khobarnya juga mu'anas maka tinggal kita tambahkan ta'amar butoh disini otomatis artinya al-qurosatu jadi datun maka sudah sempurnalah makna atau arti yang kita inginkan buku tulis itu baru yang pertama muptadak adalah kalimat yang pertama makrifat ditandai dengan alif lam disini muptadak nya adalah al-kitabu al-qurosatu sementara khobarnya adalah jadi dun atau jadi datun kalimat yang lain misalnya kita ambil contoh yang lain apa meja 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 itu bahas harapnya maktabun kemudian kita ambil kata kedua besar supaya maktabu dan kabirun ini menjadi satu kalimat yang artinya meja itu besar maka kita jadikan yang pertama ini makrifat dengan menambahkan alif lam maka menjadi al-maktabu ini otomatis tanwen begitu ada alif lam tanwen jadi hilang menjadi al-maktabu dan kita biarkan kabirun seperti ini karena dia adalah khobar ciri khobar itu adalah dia bertanwen maka artinya disini meja itu besar meja itu besar contoh yang lain dari mu'anas ini apa namanya ini ini adalah penghapus bahasa rapnya tola satun misalnya kita menginkan kalimat lain kecil bahasa rapnya sohirun misalnya gitu ya kita menginkan tolasa dan sohirun ini menjadi satu kalimat yang artinya menghapus itu kecil maka kaedahnya kita jadikan tolasa ini makrifat dengan menambahkan alif lam dan kita hapus tanwen menjadi tola satu at tola satu ya kemudian untuk khobarnya karena muktadahnya ini adalah mu'anas maka kita tambahkan takmar butoh begini maka menjadi at tola satu sohirotun sempurnalah kalimat dua kata ini menjadi satu kalimat ada pun penghapus itu kecil ya ada pun penghapus itu kecil baik jadi disini al-maktabu adalah muktadah atau al-satu adalah muktadah ditandai dengan adanya alif lam ya alif lam ini adalah ma'rifat dan syarat untuk menjadi muktadah itu harus dari isi-isi ma'rifat caranya dengan menambahkan alif lam sementara untuk khobar kita biarkan dia menjadi nagiroh karena nanti kalau ditambah alif lam maka akan berbeda polanya dan begitu juga maknanya insyaallah nanti untuk pola lain akan kita ajarkan di kesempatan yang lain tetap belajar dan semoga wabah corona ini segera pergi syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih